Anda kembali di one on one pemirsa Pak Ical sebelum berbicara soal bagaimana sosok Prabowo dan bagaimana sosok Gibran di mata Pak Ical kita tuh juga mendengar ada suara bahwa hasil Kikwan ini beda kok, beda dengan hasil yang mungkin mereka temukan di lapangan dari pengamatan mereka di lapangan bagaimana Pak Ical menilai ini? saya kira kan sudah ada jalurnya, bila ada satu temuan yang tidak sesuai dengan kenyataan, pergilah ke bawah selu bawa bukti-buktinya kan as simple as that, seperti juga pemilu-pemilu sebelumnya, itu diminta untuk memberikan satu bukti-bukti, satu kesalahan kepada Pak Ical dan itu sudah, sudah berkali-kali dari mulai jaman, apa, 2014, 2019, kan sudah, ya kan juga bahkan sebelumnya, sebelum-bakan sebelumnya, kita melakukan hal itu jadi, ya biasa-biasa aja lah jadi, ya apa, kan jalurnya ada, ya silahkan aja gitu oke, ikuti aja jalur yang memang sudah ada begitu ya Pak, kalau memang dirasa ada yang janggal, silahkan dilaporkan kepada Pak Ical Pak Ical, silahkan laporkan Pak Ical kembali lagi, sosok Pak Prabowo itu seperti apa sih di mata Pak Ical, kenalnya kan katanya udah berpuluh-puluh tahun lalu dari jaman masa muda, Pak saya bersama Pak Prabowo kenal dengan baik, sejak 40 tahun yang lalu, 40 tahun lalu beliau pada saat itu masih Lieutenant 1 jadi saya, apa, bersama Pak Prabowo, kenal betul dia orangnya sangat nasionalistik dia berpikir selalu bagaimana Indonesia bisa kuat, bisa maju bagaimana rakyat tidak ada yang miskin meskipun kita tahu, kalau tidak ada yang miskin, saya kira ya susah tapi itulah keinginan beliau ingin bahwa Indonesia maju, tapi Indonesia kuat dan disegani oleh masyarakat internasional dan negara-negara lain karena itulah waktu Pak Prabowo menteri perdahanan, kita lihat memperkuat pertahanan Indonesia saya kira itu satu yang menonjol dari sifat Pak Prabowo kepeduliannya kepada rakyat dan kepeduliannya kepada negara dan bangsa Indonesia itu sangat menonjol, baik dari bicara-bicara santai maupun dari bicara-bicara serius selalu beliau menyatakan hal itu, selalu menyatakan hal itu rakyat, bangsa masa negara kita jadi bahan ejekan orang masa negara kita mesti ditekan-tekan orang selalu ngomong begitu jadi, yang paling itu saya kira dari waktu kampanyenya juga demikian berkali yang saya mungkin belum dengar waktu beliau menyatakan, belum dengar beliau menyatakan apa yang ada di benak beliau menginginkan Indonesia kuat dengan kuatnya Indonesia, bahwa Indonesia itu disegani oleh semua bangsa di dunia itu Pak Prabowo paling menonjol itunya dan kepeduliannya kepada masyarakat kecil itu besar sekali berarti memang Pak Prabowo dari zaman Buddha dulu, masih dari zaman Letnan memang punya cita-cita untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi dia kan belajarnya banyak, belajar terus ada senang pada bacaan-bacaan dan belajar banyak jadi dari pelajaran-pelajaran itu, dari pendidikan-pendidikan dia dia merasa bahwa saya mesti berbuat sesuatu bayangkan saja, beliau kalah pada waktu menjadi wakilnya Bumega kalah, termudian beberapa kali dengan Pak, dua kali dengan Pak Jokowi kalah sekarang maju lagi, itu satu, kalau orang yang bukan fighter, tentu tidak mau tidak mau, kan ada satu orang yang mengatakan kalau kebiasaannya kalah, ya kalah saja tapi kan kenyataannya sekarang, di dalam quick count, dia menang coba bayangkan selama 20 tahun dia berjuang untuk mencapai suatu posisi di mana beliau bisa berbuat yang sebanyak-banyaknya bagi rakyat dan bangsa Indonesia kalau kita melihat setelah hasil quick count kemarin ini kita memang sudah melihat, sudah ada pidato beliau pada saat itu di istora tapi Pak Ical sendiri secara empat mata mungkin sudah bertemu dengan Pak Prabowo pasca kita melihat hasil quick count ini? sudah, sudah apa yang dibicarakan Pak? ya makan siang aja ada poin-poin yang mungkin masyarakat harus tahu, warga Indonesia harus tahu ya beliau siap untuk berbakti di bangsa negara Indonesia gitu dan ya seperti yang dikatakan, itu bukan cuma kata-kata sejak muda dia begitu gitu oke, nah kalau misalkan bicara sosok Gibran sendiri bagaimana nih Pak? Gibran itu saya baru kenal beliau pada saat Rapimnas Golkar oke, baru ya Pak? baru baru, biasanya tahu dari ini aja sebagai wali kota Solo gitu disitu saya biasanya kan melihat bagaimana dia berkomunikasi di media pada saat saya berkomunikasi pada saat itu dengan PR Langga dengan Pak Gibran pada saat itu saya terkejut mendengar jawaban-jawaban beliau jawaban-jawabannya Pak Mas Gibran ini yang begitu tertata begitu apa mengakitkan gitu bahwa beliau bisa menjawab masalah-masalah baik yang masalah-masalah yang bersifat pada perasaan maupun masalah-masalah yang bersifat kenegaraan dan kemudian pemenangan dan sebagainya saya terkejut pada hari itu pada saat Golkar mengumumkan bahwa Gibran yang menjadi wakil Pak Prabowo pada waktu itu nah Golkar ini kan partai yang pertama kali mengumumkan Gibran untuk menjadi wakil presiden betul apa pertimbangannya pada saat itu Pak? pertimbangannya pada waktu itu Pak Prabowo memang mengharapkan bahwa Gibran dari awal sejak ketemu dengan saya beberapa kali bahwa Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa wakil saya Gibran gitu nah jadi kenapa saya ingin bahwa ini satu kemenangan dan kita musib ada kemenangan dan kemenangan itu dicapai dengan baik gitu saya ingin bahwa apa bersama Gibran membangun bangsa Indonesia saya ingin anak muda ada di sebelah saya itu cita-cita Pak Prabowo itulah yang kita ambil pada saat pada waktu Golkar mengumumkan kita ambil apa yang dibahui Pak Prabowo itu kita umumkan gitu oke nah tapi waktu itu sendiri kan tentu ini kalau bicara soal Gibran banyak faktor ya Pak Ya selain dari partai Golkar juga mensupport apa yang Pak Prabowo pikirkan dan mencoba untuk seia sekata begitu kemudian kan ini juga berkaitan dengan beliau juga wali kota Solo kemudian beliau juga putra dari seorang presiden yang seperti-seperti itu ada dinamika-dinamikanya nggak Pak? ya tentu ada yang setuju ada yang setuju namanya hidup sebagian setuju sebagian tidak setuju tapi partai Golkar melalui ketua umumnya Pak Erlangga menyatakan setuju gitu jadi seluruh seluruh order Golkar meskipun apa saya tidak bisa bilang 100% tapi seluruh order-order terbanyak menyetujui apa keputusan daripada DPP gitu untuk memasangkan Pak Prabowo dengan Gibran Alhamdulillah partai-partai lain semua juga sepakar pada waktu dibicarakan tentang sosok Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo sudah bertemu dengan Gibran lagi Pak setelah hasil kewikon kemarin? ya kemarin aja waktu rame-rame kemarin waktu debat terakhir ketemu tapi nggak sempat ngobrol nah kalau kita lihat soal Golkar bagaimana mendukung Prabowo Subianto sudah tidak diragukan lagi buktinya ketika Pak Prabowo mengatakan menginginkan anak muda yaitu Gibran menjadi wakil beliau menjadi calon wakil presiden Golkar partai yang pertama mengumumkan hal tersebut kemudian ketika di masa proses berjuang bersama-sama untuk memenangkan 0-2 seperti apa sih Pak mungkin bisa diceritakan Golkar ini perjuangannya seperti apa? semua partai pendukung pengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran itu semua melakukan kampanye-kampanye sendiri-sendiri dan bersama-sama Pak Prabowo nah di dalam pembicaraan dalam kampanye itu selalu kita gaungkan bahwa Prabowo Gibran adalah yang terbaik bagi bangsa Indonesia apa ternyata bahwa mendapatkan sambutan dari rakyat Indonesia paling tidak berdasarkan quick count bisa dibilang juga kemenangan versi quick count saat ini kemenangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka adalah juga kemenangan Golkar begitu ya Pak ya? saya ga mau bilang gitu tapi ada peran Golkar disana ya kan Pak ya? ada peran Golkar dan partai-partai lain tentu ga bisa dibungkiri peran terbesar adalah peran Gerindra tapi yang mendukung pertama kali membawa Gibran Raka Buming Raka menyatukan Prabowo dan Gibran adalah perannya dari Golkar nah Pak harapannya sendiri nanti seandainya berdasarkan hitung cepat Prabowo dan Gibran memang dinyatakan menjadi presiden atau berdasarkan hitungan KPU Prabowo dan Gibran nanti menjadi presiden apa harapannya untuk mereka? harapan saya bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini melanjutkan program Pak Jokowi bila ada yang belum baik diperbaiki tetapi yang sudah baik dilanjutkan gitu saya kira dengan ini kalau kita lihat bahwa sekarang Indonesia menjadi negara kalau kita lihat kita punya balance of trade dengan Cina Indonesia barangkali hanya sedikit dari negara-negara di dunia mempunyai balance of trade yang positif terhadap Cina pada waktu saya Menko saya tidak pernah menyangka bahwa Indonesia bisa Indonesia bisa mempunyai balance of trade yang positif terhadap Cina tapi ternyata sekarang bisa nah itu kan berkat satu hilirisasi dan kemauan untuk mempertahankan program hilirisasi itu di dunia internasional meskipun kita kan waktu itu kalah WTO tapi Pak Jokowi terus mengatakan terus ya kita turuti programnya nanti kita turuti cara-cara aja untuk nanti Bapak mencoba memenangkan lagi dan sebagainya tapi programnya itu jalan nah saya kira itu program yang baik yang harus dilanjutkan oke baik nanti kita lanjutkan kembali perbicaraan kita usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi